Nah halo guys balik lagi sama gua Herul ya Nah jadi di video kali ini ini BTW audio aslinya error ya jadi disini gua coba record ulang untuk audionya ya dan disini gua coba ganti dari visor TTC ya ini gua pakai visor darksmoke nya dari produk GMA ya GMA clean ini G clean atau GMA lah pokoknya ini Hai ini visor plat ya atau visor datar dan untuk harganya sendiri kalau misalnya dia harganya 99 ya atau bisa dibilang 100.000 lah ya Nah oke langsung aja kita sambil kupasnya atau sambil kita bongkar kita lihat ini visor kualitasnya gimana ya dan disini tertulis betewa tertulis dia siang malam ya siang malam itu gak tahu juga gua maksudnya gimana ya Hai lupa langsung aja kita bongkar dulu ya Nah dan disini BTW tertulis dia anti gores ya terus tahan matahari tahan ultrapiolet dan tahan benturan ya disini tertulis nah disini tadi tertulis sebenarnya siang malam ya disini tertulis siang malam cuman disini untuk di tulisan nota penggunaan dia tidak sesuai digunakan pada waktu malam ya jadi mana yang benar nih gua juga bingung Hai tapi kayaknya untuk darksmoke itu di malam hari emang enggak cocok ya kalau menurut gua Hai jadi ya begitu Hai ini berhubung helm gua sering dipakainya siang doang ya siang atau sampai sore kalau malam itu gua paling paling pakai helm halpes ya pakai helm harian ini helm ttc ini paling buat main doang ya Hai dan untuk tingkat kegelapannya sih gua kurang tahu ya karena enggak ada data yang tertulis juga cuman kalau gak salah untuk siapa namanya tingkat kegelapan yang like smoke itu kurang lebih 40 persennya kalau gak salah dapat info dari mana ya gua juga lupa sih itu masih katanya ya dan mungkin yang darksmoke ini mungkin kegelapannya bisa sampai 70 persen kali ya karena emang ini emang gelap juga ya Hai Oke sih mungkin langsung kita coba pasang aja ya nanti Hai nah BTW ini coba kita lihat dulu ya untuk kegelapannya Hai untuk di siang hari sih masih enak ya masih kelihatan dan Hai cocok untuk siang hari jadi lebih adem aja ya Hai nah ini kurang lebih visualnya kayak gini ya untuk pison darksmoke dari dalam keseo langsung aja kita coba pasang ya kita bongkar dulu si pisau ori dari ttc-nya ya Hai dan untuk buka pisau sendiri gampang-gampang susah ya karena gua juga baru pertama kali megang helm ttc ini ya Hai di sini tinggal kita coba buka ya untuk tuasnya di sini dia ditarik ke bawah ya tuasnya Hai pisau nya mentokin sampai ke atas dan BTW kita turunin satu klik ya dari atas kebawah Hai turunin satu klik jangan sampai di ujung atas ya Nah kurang lebih kayak gini dan tinggal kita tarik aja tuasnya kebawah setelah itu ketinggal kita tarik aja ya pisau nya Hai nah dan sini udah terlepas ya kurang lebih kayak gitu sih kalau setahu gua hai 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 nah dan sini udah terlepas ya untuk pisarnya dan disini ini dia aman ya untuk si kancing-kancingannya dia nggak patah ya tadi Hai nah BTW mungkin kalian semua juga ngerasain ya kalau pasang pisau ttc itu emang agak susah ya enggak segampang kayak pas ngelepasnya Hai itu sih yang gua rasain ya mungkin yang udah megang lama udah tahu caranya ya dan disini gua sedikit agak kesusahan ya atau kesulitan untuk masalah pas masangnya ya Hai karena emang agak susah sih kalau menurut gua ya pas masangnya nggak tahu kenapa dah Hai lepasnya gampang di pasangnya lagi agak susah ya nah disini setelah beberapa menit kemudian gua istirahat ya karena emang agak susah juga tadi ya gua jadi istirahat bentan tadi disana gua nemu caranya ya pertama-tama itu masukin bagian kancing yang bawahnya dulu ya bagian yang ngancing ke bagian situasnya ya baru kita tekennya bagian atasnya dan emang agak keras sih sebenarnya tapi harus pakai tenaga ya masalah patah atau enggak nya itu resiko sih kayaknya cuman disini yang gua tahu sih caranya kayak gitu ya tadi gua coba masukin dulu sih kancing yang bagian bawahnya ya yang bagian ketuasnya terus yang bagian atasnya tinggal kita dorong dan tahan aja ya dan disini ini udah kepasang ya tadi tadi setelah beberapa menit gua coba agak lama juga nah udah beres ya ini udah kepasang dan menurut gua sih emang nambah cakep ya sebenarnya untuk ttc black dope ini dipasangin visor plat yang semok ya atau dak semok ya yang gelap kayak gini jadi kelihatan lebih ganteng aja ya kalau menurut gua sih cuman untuk warna visor sendiri itu banyak sebenarnya ya selera masing-masing aja ya untuk warna iridium ada banyak juga ya nah dan disini kita coba lihat untuk masalah kerapatannya ya disini ini belakangnya emang agak longgar dikit ya cuman masalah ini bisa kita akalin dengan cara si rasetnya kita mundurin dikit ya karena si raset ttc ini bisa kita majuin dan mundurin dikit ya dan disini gua sih enggak masalah ya cuman dikit doang renggang bagian belakang ya oke sih untuk piunya kurang lebih kayak gini ya jadi lebih ganteng lah ya coba kita buka ya disini ya untuk si stikernya nanti bakal kita coba tes ya gimana sih piunya dari dalem ya nah dan ini piu dari luarnya ya setelah kita buka stikernya emang nambah cakep juga ya ini helm bruh bruh ya ya rumput ya 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 nah ini kurang lebih untuk visual dari dalem untuk siang hari atau sore hari ini masih adem ini btw sore hari kalau untuk siang hari dan sore hari jelas ini jadi adem nah dan kita coba untuk di malam harinya ya untuk visualnya atau untuk view nya ini emang lumayan gelap ya dan ini kondisi lampu ini depan rumah gua masjid ya kondisi lampu lumayan terang ya cuman disini karena pisau nya dark atau gelap jadi kurang lebih visualnya jadi kayak gini ya jadi gelap gitu nah oke guys jadi udah beres ya untuk pemasangannya karena di video kali ini cuman pemasangan doang ya pemasangan pisau darksmoke ttc ya ini yang merek gma ya untuk harga 100 ribu sih ini rekomendasi ya karena emang lumayan juga ya untuk yang dananya minim atau dan dananya belum nyampe ya untuk pakai pisau yang orinya dari kyte kalau gak salah untuk harganya dua kali lipat lebih ya kalau pisau ini harganya 100 ribu dan untuk yang pisau dari kyte nya sendiri yang original itu harganya mulai dari 200 sampai 250 150 ya kalau gak salah gua lihat-lihat tadi di shopee harganya dua kali lipat lebih ya jadi untuk sementara gua pakai yang murah aja dulu ya tapi ini murah enggak murahan ya ini nambah kegantengan juga dan untuk kualitasnya tadi bisa dilihat ya untuk view dari dalamnya itu jernih ya maksudnya enggak bergelombang atau enggak ada gangguan lain tuh normal-normal aja ya dan mungkin ini besok kita coba pasangin si tir oposnya ya atau si pushpin nya ya biar sama kayak yang orinya ya mungkin di video selanjutnya kita coba pasangin si pushpin sama si tir openingnya oke dan untuk video kali ini mungkin sampai sini aja dulu ya terima kasih yang udah nonton jangan lupa di like di komen dan di subrek ya guys ya oke see you next video guys yo 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 yo